Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain-lain dengan Bekri untuk pemirsa yang pecinta Bekri yang mau menjadi pengusaha siap siap ngirim siap ngirim alat-alat Bekri dari puluh sabar sampai merah Bisa kirim alat-alat Bekri ini dari puluh sabar sampai merah seluruh ini disiap untuk pemirsa atau mau belajar Bekri nanti kita bisa ajarkan cara-cara membuatnya jangan ragu jangan khawatir bagi pemula pemula banget cara untuk nyalain oven caranya mixernya cara-caranya gimana tidak usah khawatir nanti kita ajarkan semua asal sudah di alat kita ini ada oven pemirsa ada oven ini oven plus listrik jadi dia pemakaiannya pakai listrik maksudnya listrik ini buat pengaturan suhu nah misalkan ini kan ada tanda on off on off kita nyalakan on off on off kita nyalakan ini buat mati dan nyalain hidup matinya power listrik power listriknya terus tengah ini ada apa ini buat timer nah ini buat timernya misalkan kita oven roti nih oven roti dengan suhu atas ya suhu atas misalkan 170 nah otomatis apinya nyala nanti sampai 110 terus bawah 180 misalkan kita mau oven oven roti ini pastikan kita harus tahu suhunya ya plus timernya menitnya kita oven roti itu tidak asal ya ada menit menitnya jadi sesuaikan ketika kita oven roti dengan suhu 170 api atas tapi ke bawah 180 misalkan jadi suhunya ah maaf timernya ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 15 menit tinggal ditambah roti ya jadi kita timer kita alarm misalkan takut gosong kan takut gosong nah nanti misalkan kita maunya di 15 menit tinggal klik aja ini ya tinggal klik aja 15 menit bisa dirubah nah misalkan mau 20 menit dipencet aja nanti dia berkurang nah misalkan mau 17 menit nah 17 menit kayak gini misalkan roti ini membutuhkan kan waktu kurang lebihnya 15 tinggal klik 15 ya nanti dipencet tit nanti dengan sendirinya ketika menit 15 roti nanti sudah matang jadi kita bikin roti sambil oven itu bisa jadi kita gak takut gosong karena apa ini ada timer nya ada alarm nya jadi lebih enak ya kan ini oven ini mesin mesin-mesinnya yang seperti yang anda saksikan seperti ini misinya seperti saksikan disini ada kakinya rodanya ada rodanya juga ini ini dua tumpuk isi dua loyang kemisangan soal listrik kecil pemirsa 152 listrik itu buat ngatur temperatur suhu suhu api terus sama timer ya untuk ngatur suhu api dan timer menit terus disini listrik juga pakai gas tetap pakai gas nah ini gas nya gas nya pakai gas pastinya oke gas boleh pakai gas 3 kilo juga gitu kalau bisa oke caranya tadi yang biasa ya disini ada lampunya ada lampu mau nyala itu itu apinya nyala misalkan ini pencet tak pencet mati kan nah ini nyala nah ya kita oven roti kita lihat dari luar kelihatan dari gas nya kelihatan matang belumnya kan kelihatan kalau lampunya dinyalain ya oke sangat jelas ini kapasitasnya dua loyang pemirsa katakanlah seperti contoh ini troli ya oke kita buka kita masukkan loyangnya ukuran 40x60 panjang panjang 60x60 langsung masih seperti contoh ya oke isi dua loyang misalnya nah isi dua loyang ya kayak gini atas juga isi dua loyang sama misalnya isi dua loyang oke oke usah pemakaian roti kurang lebihnya 16 menit 15 sampai 16 menit usah ke atas bawang itu nyala ketika suhunya sudah 155 otomatis ovennya matis dengan sendirinya oke selain oven ya kita ada juga mixer ya pengirisan kita matikan on ovennya nah mati semua ya jadi selain oven kita ada mixer misalnya mixer nah ini mixernya merek good brand roti taiwan pasit taiwan ukuran 3 kilo untuk roti untuk cake bisa roti dan cake terus ada juga mixer yang kecil ukuran satu setengah untuk tepung basahnya 10 liter oke terus ada alat untuk pemotong roti tawar misalnya roti tawar pemotong roti yang harus sudah matanya diamkan dingin tunggu dingin lalu kita potong biar selalu ini dibidurnya hampir segalanya dibidur buat pembagi adunan atau timbangan jadi kita enggak kelamaan kita mimbang pakai manual kan jadi satu satu kelamaan kita pakai sekali ini jeblok itu jeblok ini bisa 36 piece sekali ini ini yang manual ada yang otomatis kalau manual itu kan kita nanti masih meronding lagi masih buletin lagi tapi penting daripada kita pakai timbakan biasa kalau yang ini mixer spiralnya kapasitas 10 kilo bahan basahnya 30 liter ini patent khusus buat roti misalnya kalau buat kek enggak bisa karena ini spiralnya ininya enggak bisa dilepas khusus buat rotinya hasilnya lebih juga ada mixer cooking mixer ini buat kayak dodol jenang kapasitas 15 atau 30 liter ini produk Taiwan untuk ukrain oke kalau yang ini mixer mixer baker friend baker friend jadi kapasitasnya 7 liter kapasitasnya 7 liter untuk bahan basah bahan kering saran 500 gram ini juga ada NW NW ini mixer juga spiral bisa planetari spiral bisa pakai cake cake roti bisa lalu ini ada lagi divider yang otomatis bagi besar divider otomatis ini tidak perlu kita motong pakai tangan jadi tinggal pencet otomatis dia turun motong dengan ceng tapi tetap meronding lagi tetap meronding lagi oke kalau yang ini proofing proofing itu alat pengembang roti ketika kita bikin roti setelah dibentuk lalu masukkan proofing ke dalam alat begini jadi ini nanti dalamnya ada 16 rang nanti ada besinya ada stainless nanti dibikin rak sampai bawah ini muat sekitar 16 loyang kurang 40 kali 60 untuk listrik kisaran 1100 lumayan besar pemirsa kalau untuk penemakan roti roti oke setelah ke 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 Terima kasih.